Halo semuanya teman-teman Sinausaham apa kabar semoga baik-baik saja ya teman-teman ya Di video kali ini kita di hari Sabtu ya akhir pekan teman-teman ya hari libur Bursa juga libur ya teman-teman ya gak ada transaksi saatnya kita untuk bersantai Berkumpul bersama keluarga ya teman-teman ya Dan pada kesempatan ini kita akan membahas informasi ya teman-teman ya Atau berbagi sharing tentang informasi tentang satu emiten ya teman-teman ya Tentang cukai rokok ya teman-teman ya Yang kita tahu pada tanggal 1 nanti di 2020 akan ada kenaikan ya secara legal formal sah ya teman-teman ya Ada kenaikan cukai sebesar 23% Nah bagaimana dampak untuk emiten-emiten rokok ya Terutama kita akan bahas HMSP ya teman-teman ya Tonton sampai habis Jangan kemana-mana ya teman-teman ya Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe Ya saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru gabung ya atau melihat channel Sinausaham ini Saya ucapkan selamat datang, selamat belajar ya teman-teman ya di dunia investasi, dunia pasar modal di Indonesia Kita langsung ke profile terlebih dahulu ya teman-teman ya Untuk teman-teman yang belum mengenal atau baru melihat channel ini ya Kita bersama-sama belajar disini Saya juga belajar, teman-teman belajar silahkan Ini adalah media bersama untuk belajar sharing dan edukasi ya teman-teman ya Jadi HMSP kita melihat ke profile-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya Ternyata pabrikan rokok ini sudah cukup lama juga ya teman-teman ya Kita sharing disini, diskusi, ngobrol-ngobrol tentang dunia investasi di akhir pekan seperti itu Listingnya tanggal 15 Agustus tepatnya teman-teman Di tahun 1990 Ini HMSP merupakan market cap-nya sangat besar ya teman-teman ya Hampir seperti BRI Ya teman-teman bisa lihat market cap-nya itu ada 244T teman-teman Kita bisa melihat teman-teman bisa cek juga di RTE Business ya Mengenal perusahaan secara profile company ya teman-teman ya dari HMSP ini Jadi layakkah ini untuk berinvestasi jangka panjang ya teman-teman ya HMSP produksi rokok Terus kita ke bawah lagi Kita lihat sales ya teman-teman ya penjualan Penjualan 77T Equity 31T Asetnya 48 Triliun Diabilitas 17 Cashflow 17 Operating Profit 12T Dan net profitnya 10 Triliun Kita lihat valuasinya teman-teman Dividend Yield Hampir 6% teman-teman ya Pairnya 17 Hampir 18 Kali Kemudian PPVR 7,64 kali Dan Kita lihat ROE nya Return on Equity 42,59% teman-teman ya Dairnya Ini perusahaan terlalu dari sisi hutang ya teman-teman ya Dairnya 53,24% Ini adalah sekilas tentang Company Profil dari HM Sampurna ini ya teman-teman ya HMSP Dengan kode Emitennya HMSP Jadi teman-teman Untuk yang baru ya Pemula ini bisa membeli sahamnya Untuk hari ini Ya bisa dibeli dengan harga Rp2.100 Per lembar saham Oke kita lanjut ke News ya teman-teman ya Ke berita Ada apa aja sih beritanya Jadi benar sekali teman-teman ya Tanggal 1 nanti Tinggal menghitung hari Menghitung Hitungan jari ya Resmi Pemerintah Mulai ketok palu Akan menaikkan Cukai rokok ya teman-teman ya Sebesar 23% Seperti itu Ini beritanya Jadi memang untuk HMSP Bukan cuma HMSP aja teman-teman ya Seperti GGRM Ya yang sangat terlihat sekali Untuk dampaknya ya Dampak daripada Harga sahamnya Pergerakan Harga sahamnya Ada dampak yang cukup signifikan Sejak Sejak apa ya Isu atau berita itu Bergudir teman-teman Jadi Dijelaskan memang Menteri Sri Mulyani ya Menteri Keuangan Menyatakan pemerintah sepakat Untuk menaikkan tarif rokok Sebesar 23% Dari harga jual eceran Sebesar 35% ya teman-teman ya Nah hal ini Dulu disampaikan kepada Bapak Presiden Jadi memang betul sekali Tapi dampaknya apa teman-teman ya Karena ini rokok adalah Satu kebutuhan Oleh masyarakat Yang sudah Bisa dikatakan Sebagai Kebutuhan ya teman-teman ya Apalagi melihat trennya sekarang Teman-teman juga bisa lihat Kita bisa cek disini Jumlah perokoknya itu Semakin Meningkat ya teman-teman ya Kita melihat dari sisi Fakta dan realitan Bukan dari Melihat dari sisi Yang lainnya ya teman-teman Jumlah perokok Anak dan wanita meningkat Nah ini adalah Yang membuat alasan Pemerintah menaikkan Cukai rokok Benarkah seperti itu ya Kita ikuti aja ya teman-teman ya Dari Pemberitaan ini Kita realita aja Jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Mengungkapkan tarif cukai rokok Resmi naik 23% nanti Pada tanggal 1 Januari 2020 Nah Ada alasan dibalik kenaikan tersebut Untuk menekan peredaran rokok ilegal Yang pertama Dan pengisap rokok Yang berasal dari kalangan Perempuan dan Anak-anak Ini ya Bisa dibaca ya teman-teman ya Memang ada tren Ini dari anak-anak remaja Naik 7% menjadi 9% Dari perempuan 2,5% menjadi 4,8% Seperti itu teman-teman Nah Bagaimana kita bisa melihat Apa namanya ya Keadaan ini Dari Sisi Kita seorang investor Ataupun Untuk dari sisi investasinya Ya teman-teman ya Tadi juga sudah melihat Dari sisi Fundamental perusahaan Saya rasa Untuk fundamental perusahaan Baik-baik saja ya teman-teman Yang gak ada masalah Untuk HMSP ini Gak ada masalah Yang jelas Mau kenaikan harga rokok Apapun ya Sebesar apapun Kalau sudah di masyarakat Kita bisa Kita relajar ya Real Ya realitas Pasti akan laku Itu aja Akan dibeli Ada yang mau beli Meskipun nanti Ada dampaknya mungkin penurunan Penjualan dan sebagainya Tetapi dari manajemen Perusahaan pun Sudah melakukan Strategi ya teman-teman Untuk Menghalau ya Antisipasi dari Dari hal itu Misalnya dengan cara Apa namanya Beriklannya Kemudian untuk Tarifnya juga Diturunkan sedikit Dari yang Apa namanya ya Yang rendah Tar dan sebagainya Juga bisa Melakukan Gencar sekali Dalam melakukan Promosi-promosi Dan Diversifikasi Produk Seperti itu Itu dari sisi Manajemen perusahaan Strateginya sudah Adalah yang jelas Yang penting Kita dari sisi Melihat dari sisi Investment ya teman-teman ya Dari Fundamental perusahaan Baik-baik saja Dan kita lihat Langsung ke Pergerakan harga Sahamnya ya teman-teman ya Kita bisa lihat Dari sejak Awal Akhir bulan kemarin Akhir bulan kemarin Di bulan Tepatnya November ya Teman-teman ya Sudah terjadi Ribbon teman-teman ya Ini kan disini Dia turun nih Iya enggak Dia turun Nah Ini kan turun Ya katakanlah Dia turun sampai Ini Akhir September Ya November Maaf ya Akhir November Dan dia Ribbon Sampai Hari ini teman-teman ya Untuk HMSP ini Nah Dari 1900 Hari ini di Berapa 2100 Kita 2100 ya teman-teman ya Jadi Mungkin Ini titik awal balik Di akhir tahun ini Dan jelang nanti Di awal tahun Di 2020 Ya teman-teman ya Untuk HMSP Ya jadi Dari Sisi Fundamental ya Kenaikan cukai ini Dari penjualan Laba ya Tidak ada masalah Menurut saya Jadi Kita tinggal Menunggu momentum Aja sebenarnya Untuk HMSP ini Kita juga sempat Kemarin sudah entry Ya teman-teman ya Untuk HMSP ini Mulai Ya cicil lah Akumulasi aja Dengan lot-lot kecil Ya teman-teman ya Tidak ada banyak-banyak Disesuaikan dengan Faktor Money management Yang baik Baik teman-teman Kalau kita mau Secara Sekarang teknikal ya Tadi kan sudah Fundamentalnya Kita ngobrol Fundamental Coba kita ke Teknikal sekarang Untuk HMSP Closing hari ini Di tanggal Penutupan market Ya teman-teman ya Hari Jumat Tanggal 20 Hari ini tanggal 20 Di 2100 Teman-teman ya Nah Mungkin kita cari dulu nih Resistnya Resistnya Terus sama supportnya juga Ya teman-teman ya Coba kita hilangkan dulu Ini Untuk garisnya Kita cari Kita ke belakang dulu Mundur Nah ini dia teman-teman ya Kita mundur dulu Ya teman-teman Kembali lagi ya Ini Dari Volume juga Sudah mulai Kayaknya Mulai ada Kestabilan ya Teman-teman ya Dua hari terakhir Di Akhir pokokan kemarin ya Akhir bursa Mulai ada Bayar-bayar masuk Seperti itu Teman-teman Nah kita cari untuk Titik Resistnya Terlebih dahulu ya Teman-teman ya Kita cari resistnya Terlebih dahulu Pake horizontal line Ada di Angka Berapa kita lihat Teman-teman Untuk resistnya Itu ada di Dua ribu Sebentar Dua ribu Seratus Dua buluh ya Teman-teman ya Nah Ini adalah Titik resistnya Kemudian sekarang Kita cari Area-area Supportnya Teman-teman Supportnya Ada di mana Otomatis Yang di bawah ya Teman-teman ya Kita ganti warna dulu Supportnya Kita ganti warna Biru Ada di Dua ribu Area sini teman-teman ya Dua ribu Lapan puluh Ini untuk area supportnya Kemudian kita cari Stop loss teman-teman Untuk minimasi risiko Kita menggunakan stop loss Kita ganti warna lagi ya Teman-teman ya Stop lossnya ada di Agak kebawah ya Teman-teman ya Ada di Dua ribu Biar aman teman-teman ya Dua ribu Longgar lah Kita ganti warna lagi ya Teman-teman ya Ganti warna Coklat Oke Di Dua ribu Dua ratus Di area-area Dua ribu Dua ratus Nanti kita bisa Taking profit teman-teman Kalau untuk Kita trading ya Teman-teman ya Bukan sisi investasinya Kalau investasi Nanti mungkin kita bisa Hold ya Dalam beberapa Waktu yang Relatif panjang Seperti itu Nah ini dia Untuk area-area Dari HMSP ini Untuk secara teknikal ya Teman-teman ya Untuk Area buynya Ya kita mungkin Di Dua ribu seratusan Bisa sebenarnya Minggu depan ya Sekitar Dua ribu seratus Kalau misalnya Nanti ada koreksi Dikit bisa masuk Sebenarnya Tapi kalau misalnya Enggak dia Mas karena nih Kan Candle-nya Candle bullish ya Teman-teman ya Misalnya nanti Di pembukaan besok hari Senin Pekan depan Dia langsung Up naik Ya kita bisa Entry sebenarnya Tapi tadi Dengan catatan Menggunakan Area-area ini Yang kita bisa Gambarkan Nanti saya Screen shutter Lebih dahulu Nanti saya posting Di Facebook Ya teman-teman ya Di Facebook Nah ini dia Jadi Untuk taking profit Ada di Rp2.200 Kalau mungkin Lebih panjang lagi ya Agak Sana lagi Bisa di area Ditambahkan Teman-teman ya Di Rp22.280 Ya ini dia Ini yang pertama Ini kesimpulannya ya Teman-teman ya Kita TP-nya Dari bawah dulu ya Kita buy Kita buy disini Di Rp21.100 Besok Bisa ya Ini untuk sharing kita hari ini Kemudian Untuk Stop Loss-nya Stop Loss-nya Di 2010 Ini Stop Loss Ya ini Stop Loss kita SL Kemudian untuk Area Support-nya ya Kita bisa lihat disini Area Support ada di Yang warna biru ini Ini Support Warna biru ini Ya ini Support-nya Area-area Support juga perlu diperhatikan Teman-teman ya Barangkali nanti ada pantulan Untuk pullback Naik ke atas Kemudian Resisten Resistennya ada di Rp21.20 Yang warna hitam Garis warna hitam Ini Resistennya Ini ya teman-teman ya Untuk resistennya Dan TP-nya ada di Rp22.200 Disini ya teman-teman ya Ini yang pertama Ini TP-nya yang kedua Misalnya nanti terjadi Opsional ya teman-teman ya Nah Seperti itu Kita misalnya Bediain dulu ya Teman-teman ya Karena ini sudah rebound Ya Ini kan rebound Kemarin disini Awal Desember ya teman-teman ya Dia rebound Naik Menembus Sini Ini Dia juga Menembus Sini Nah mungkin Ya mungkin saja Dia nanti juga Masih menembus Sini Dan Dia Bisa Kesini Tapi Perlu Perhatikan tadi Ya area-areanya Agar supaya Nanti teman-teman Bisa sambil belajar Maupun praktek Sekaligus Seperti itu Oke teman-teman Mungkin sekian Informasi sharing kita Pada kesempatan hari ini Tentang pembahasan Bincang-bincang Tentang HMSP HMSampurna Terkait dengan Sisi Kenaikan Harga Cukai Rokok Ya teman-teman ya Berlaku efektif Nanti di 1 Januari 2020 Bagaimana Strategi Investasi kita Strategi Trading kita Ya Mensikapi Keadaan ini Tentang Kita juga sudah Tadi sharing Sedikit ya Tentang Fundamentalnya Dengan News Berita-berita Yang ada Di Lapang Oke Jika suka dengan Video ini Silahkan teman-teman Like Share ya teman-teman Bagikan ke Sosial media Ke teman-teman Semuanya Agar supaya Banyak orang yang Bisa mendapat Kemanfaatan dari Video ini Jangan lupa Subscribe Dan nyalakan Tombol loncengnya Ya teman-teman Terima kasih Salam investasi Selamat terlidur Selamat berhasil Dan Thank you Selamat menikmati Selamat menikmati